Lesti Kejora tengah menjadi perbincangan publik setelah berduet dengan Ahmad Dhani menyanyikan lagu Sedang ingin bercinta beberapa waktu lalu Istilah, Candu mengalir Lesti, sontak menjadi viral di jagad sosial media terkait penggalan kata Mengalir, dari lirik lagu itu dinyanyikan dengan merdu oleh istri Rizky Bilar itu Sementara itu, sosok yang juga pernah berduet dengan Ahmad Dhani dan menyanyikan lagu yang sama Dewi Persik memberikan tanggapannya via akun TikTok pribadinya Dirinya awalnya tidak mengerti banyak netizen yang menyinggumnya kalau duetnya dulu dengan Ahmad Dhani tidak se-viral Lesti Kejora Aku nggak ngerti maksud kamu, nggak ada video apapun gitu, kalau misalkan viral maksudnya gimana? Dewi bingung Ia pun menjelaskan kalau duetnya di masa lalu sempat trending namun berbeda dengan kecepatan naiknya isu viral dengan masa sekarang Zaman aku dulu, 21 tahun yang lalu, tidak ada TikTok, tidak ada Instagram, dan mungkin Facebook nggak tahu juga ya Kalau zamanku dulu pada waktu aku duet sama Mas Danisi, viral, rame gitu, jelas mantan istri Saiful Jamil itu Seolah tidak terima, ia memperingati Lesti yang viral itu hanya bagian dari anak ingusan yang baru lahir yang tidak paham soal perkembangan zaman telah bergeser terkait bagaimana sebuah hal dapat populer Kalau anak ingusan yang baru lahir yang nggak bakalan tahu keviralan kita kayak gimana di zamannya, sindir Dewi Sebelumnya, baru-baru ini nama Dewi Persik kembali menuai sorotan publik Lantaran dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia tampak aib seorang penyanyi bergedok saleha tetapi tidak sesuai dengan perilakunya Dalam unggahan tersebut, artis yang akrab di Sapa DP itu mulanya mengungkapkan rasa sakitnya gegara dibandingkan dengan sosok penyanyi yang berhijab Doakan saya ya semoga saya bisa nyampe jemput hidayahnya dan menjadi soleha versi Allah bukan netizen Cuma saran saya jangan terlalu mengagungkan orang yang bergerudung daripada saya Tulis Dewi Persik, saya nggak perlu sebut nama, si ex ini disanjung setengah mati karena suaranya bagus dan katanya soleha Tapi menurut saya yang soleha itu bukan hanya dilihat dari kemasan dan merasa suci Tapi dilihat dari gaya pacarannya yang tumpang tindih, kunci kamar, bahkan hamil duluan juga ada, imbuhnya Tak hanya menyinggung soal penyanyi dengan penampilan berhijab yang hamil duluan Ia juga sempat menyentil sosok artis berimage saleha yang kedapatan merebut suami orang Gak tauhan aslinya, ialah kalian cuma lihat luarnya saja Tapi saya di dunia entertain yang penuh dengan kemasan drama biar terkesan soleha Ada juga loh yang ambil suami orang, ngegoda suami orang, di lel saya gak akan sebut dia siapa, tuturnya Tapi semua orang bilang dia lebih soleha ketimbang saya yang goyang dan seronok Terima kasih telah menonton!